Halo Kawan Sonar Machine, minasan konnichiwa, saya Jofikir Ahmad JDM Talk kali ini akan bahas salah satu sports car JDM yang populer terutama di mata para drifter yaitu 3 generasi terakhir Nissan Silvia Nah, kalau udah bahas sports car JDM nih, pasti menarik lah karena kan banyak antusias otomotif yang seneng dengan sports car JDM Nah, penasaran kan? Ikuti terus video ini Silvia itu kan udah diproduksi dari tahun 1965 tapi kenapa 3 generasi terakhir ini yang paling banyak diomongin oleh para antusias otomotif di seluruh dunia Nah, sebenarnya banyak banget sih ya, kenapa itu sampai dibicarain tapi sebelum kita proceed ke popularitas kita lihat dulu, Silvia itu sports car yang kayak gimana sih? Nah, Silvia itu diposisiin amanisan, dia tuh sebagai sports car menengah dia berpenggerak roda belakang dia itu posisinya, kalau di bawahnya dia itu udah front wheel drive ya kebanyakan front wheel drive tapi di atasnya itu ada Fairleigh DZ sama Nissan Skyline Nissan Skyline-nya bukan yang GTR ya yang rear wheel drive dan mesinnya pun lebih gede karena Fairleigh DZ itu V6 kalau Skyline itu 6 silinder, nah Silvia ini 4 silinder tapi yang paling kencangnya itu 4 silinder turbo Nah, Silvia ini bukan sebatas entry level untuk yang berpenggerak belakang tapi juga menjadi salah satu penengah ya dia memang terkenal mesinnya bertenaga tapi tetap membuat handlingnya itu lebih bagus ya dia juga udah rear wheel drive dan makanya kenapa Silvia itu banyak dipakai para drifter ya karena salah satunya karena balance-nya itu dan juga mesinnya masih potensial untuk di-upgrade mau itu buat drift masih bisa bahkan buat grip pun juga bisa gitu dan di tahun 90-an dulu banyak Nissan Silvia yang di-upgrade untuk grip dan ternyata performanya lumayan buat pemula ya saya kira cocok lah untuk drift karena memang tenaganya nggak terlalu gede tapi buat yang profesional pun juga masih masuk gitu ya biasanya kalau buat profesional ya mungkin buat fun atau mungkin yang menurut pembalap itu cocok lah dengan mesin yang 2000 cc turbo gitu karena Silvia itu paling kencangnya mesinnya 2000 cc turbo terus ya popularitas ya nambah-nambah sih kayak setiap generasi Silvia itu ada di film Initial D atau di komik Initial D itu ada maksudnya tiga generasi terakhir itu kayak S13, ada S14, ada S15 itu di Initial D semuanya ada ya video game itu ya nambah-nambahin sih saya juga tau Silvia juga dari video game yaitu di Gran Turismo 1 itu saya tau Silvia S13 sama S14 waktu itu di Gran Turismo 1 terus saya tau S15 itu dari Gran Turismo 2 karena waktu Gran Turismo 2 itu S15 itu hitungannya mobil baru dan Gran Turismo 2 sendiri dirilisnya itu tahun 1999 jadi ya masuk akal juga sih kenapa tiga generasi Silvia ini banyak yang dibicarain bahkan waktu masih baru aja kan itu drifting udah eh drifting lagi naik gitu popularitasnya terus balapan juga lagi rame gitu di Jepang karena memang di Jepang itu ekonominya tuh lagi bagus-bagusnya di antara akhir 80-an dan 90-an itu oke sekarang kita proceed ke generasi tiga generasi terakhir Silvia pertama dari S13 ya S13 itu produksinya antara tahun 1988 dan 1993 waktu itu masih belum 2000 cc mesinnya masih 1800 cc turbo kodenya CA18DET ya mesin itu tenaganya 170 PS dan torsinya 225,6 mm dan bobotnya pun si bus 120 kg ya artinya bayanglah dengan tenaga yang lumayan besar bobotnya lumayan enteng dan itu pun dari segi harga juga relatif terjangkau kalau dibandingin sama Velle DZ sama Skyline untuk sports car Nissan yang berpenggerak belakang dan suspensinya juga udah multi-link ya kayak Sephiro makanya Sephiro itu bisa gampang dimodif ya salah satunya karena suspensi belakangnya udah multi-link terus mulai tahun 1991 S13 ya ini masih S13 dia udah ganti mesin dari CA18DET jadi SR20DET itu dia udah ganti mesin ya kapasitasnya dari 1800 jadi 2000 cc turbo dan juga tenaganya naik dari 170 jadi 205 PS torsinya juga sama jadi 276,4 Nm nah mesin SR20 ini yang terkenal sakti dan waktu itu saingannya kalau di Toyota ada 3SGTE di Mitsubishi ada 4G63T di Subaru ada EJ20 dan memang itu mesin 2000 cc turbo itu memang terkenal balance gitu bahkan produksinya bisa lebih dari 20 tahun terus kalau di SR20DET ini ini dia selain jago di bukan jago lah balance di drift balance di grip tapi di rally pun juga dipakai cuman waktu di rally di WRC mobilnya bukan Sylvia tapi Pulsar GTI R nah nah menurut para pembalap ini ya mesin SR20DET ini memang terkenal balance ya mau grip, mau drift itu memang dan tenaganya ya cukup gede dimodif juga potensial tapi tetap bisa imbangin relatif bisa imbang dengan handlingnya oke sekarang kita masuk ke generasi ke 6 atau S14 ini telarnya tahun 1993 ya mesinnya masih SR20DET seperti S13 ya masih kayak S13 Cuman tenaganya naik jadi 220 PS dan torsi 274,6 Nm bobotnya ya lebih berat juga gitu lebih berat itu sekitar 70 kg mesin SR20 itu juga udah versi baru ya dengan variable cam timing system di intake cam dan turbo-turbo nya juga lebih gede gitu dan ini yang bikin tenaganya jadi naik biobase juga jadi lebih panjang dan itu yang bikin S14 itu lebih stabil dari S13 nah sebenernya di S14 ini yang lebih terkenal itu justru karena waktu minor change dan sampai ada sesebutan Zengki atau yang model keluaran awal Koki itu yang keluaran akhir yang dipakai Amandio waktu dia ikutan KISOM saya ingat saya terakhir 2019 waktu 2020 maaf saya nggak inget dia ikut KISOM terus kita ke generasi terakhirnya Sylvia yaitu S15 layar tahun 1999 mesinnya masih sama SR20DET saya cuman tenaganya naik lagi yang sebelumnya dari 220 jadi 250 tapi torsinya sama cuman S15 ini yang lebih keliatan bedanya itu di transmisi manual yang awalnya 5 speed dari S13 sampai S4 pas itu 5 speed jadi 6 speed sementara bobotnya ya nambah 20 kilo tapi ya imbang lah dengan tenaga mesin yang ikutan naik nah akhirnya Sylvia stok produksi pada tahun 2002 sehingga saya karena masalah kondisi mesin SR20DET dan di tahun 2002 itu bukan cuma Sylvia Skyline juga ikutan berhenti produksi maksudnya Skyline GTR ya kalau Skyline biasa itu masih terus nah sampai Sylvia di stok produksinya itu masih apa ya masih jadi bahan pembicaraan ya karena selain drifting apa suka dipakai drifting juga karena ya pop culture juga kayak di film kan di Tokyo Drift itu rilis setelah Sylvia stok produksi gitu kan terus di video game juga masih banyak yang nampilin Sylvia cuman bedanya gini kalau dulu itu kan bukan cuma drift dipakai drift pun ada gitu kayak di Japan Grand Touring Car Championship juga ada yang pakai Sylvia itu pun mesinnya masih SR20DET kalau sekarang mungkin lebih ke drift ya karena drift itu regulasinya agak berbeda dengan FBA ya atau mungkin kayak Super GT pun udah beda banget nah ini ada beberapa frequently asked question ya ya bukan frequently asked question sih ya cuman ya kira-kira mungkin ada pertanyaan dulu Sylvia sama 180SX itu apa sama sebenernya gini S13 itu kan generasi kelima dan 180SX itu diposisikan sebagai sister car ya jadi kayak semacam varian lain cuman yang paling keliatan bedanya ya jelas di eksteriornya 180SX itu dia bobotnya sedikit lebih berat ya sama ini kalau Sylvia itu kan dari S13 ke S14 ya untuk ganti generasi nah 180SX ini dari awal produksi sampai di stop Nissan cuma ganti mesin ngikutin Sylvia itupun mesinnya cuman sekali aja gak ada penambahan tenaga apa-apa mesinnya juga masih eh sasisnya juga masih sasis S13 gitu jadi tentu yang bedanya di eksterior ya jelas cuman di sasis sama mesin itu juga beda antara 180SX dengan Sylvia jadi sejauh ini Nissan di 180SX itu ya selain eksterior karena ada minor change ya mesin juga mesin soalnya tahun 1991 ini ya mesinnya sama-sama ganti lah dari CA18 jadi SR20DT terus gimana dengan si Leity si Leity ini ya 180SX cuman mukanya Sylvia S13 sebenarnya ini bukan model yang Nissan keluarin ya jadi tuh ceritanya ada rumah modifikasi namanya Kids Heart di Kyoto nah kadnya itu si Leity itu ada karena gini jadi ada pelanggan yang berpikiran kalau betulin mobil yang pakai lampu retrek karena 180SX itu kan lampunya retrek tuh yang keluar gitu itu mahal biaya perbaikannya dan juga lebih rumit nah diganti mukanya dari 180SX jadi Sylvia S13 yang lebih murah dan mudah untuk perbaikan body nah pada akhirnya Nissan menganggap ya pada akhirnya Nissan menganggap si Leity ini sebagai yang diakui oleh Nissan lah bahkan Nissan sampai bikin brosur atau katalognya dan si Leity sendiri produksinya kira-kira 500 unit dan secara gak langsung ini si Leity ini menginspirasi para modifikator untuk ganti muka kayak 180SX waktu itu ada yang ganti muka ada yang ganti muka atau kebalikannya Nissan Sylvia S13 mukanya 180SX jadi secara gak langsung tuh cukup menginspirasi lah si Leity itu oke saya kira cukup sekian untuk JDM Talk kali ini semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan ada masukan mengenai JDM Talk berikutnya atau ada kritik saran apapun itu tulis aja di kolom komentar jangan lupa klik like subscribe channel Youtubenya SorenMachine.com di like juga akun fanpage-nya SorenMachine.com dan jangan lupa di follow akun Instagramnya SorenMachine.com oke terima kasih sudah menonton adik-adik terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton